Maksudnya begini Pak, kalau dulu kak, bolehkah seperti ini, kalau saya memberikan kesempatan, ya biarlah teman-teman kita selesaikan berbicaraan bahwa keliru atau ada persepsi yang tidak cocok, itu baru kita jelaskan kemudian. Oke, saya mampu. Saya mampu, musulat itu pimpinan, dikadang kehadiran kita di sini adalah audiens antara KNBP dan DPRD. Jangan sampai seolah-olah kelihatan, ini sudah keluar dari subsansi bahwa seolah-olah yang berperkara ini antara DPRD. Jadi, saya akan membahas semua tuntutan yang lokus kebicaraan kita adalah tuntutan dari KNBP ini dengan DPRD. Sedikit pimpinan, sedikit saja, masih ada satu saya bertanggap di tadi penyampaian dari teman-teman KNBP, terkait dengan polemik di Taman, pimpinan. Dan itu tradisi antara pedagang KNBP dengan Satpol KNBP itu dibuat terus pimpinan, bahkan itu tembus sampai ke media-media nasional. Nah, di tahun 2020 itu, saya sudah masuk menjadi anggota DPRD, dan saya merasa waktu itu bapak ditanggap modil saya, di daftar saya. Masa saya melihat setiap hari salam lalu lalang itu ribut antara Satpol KNBP dengan tirangan kelima. Sehingga tahun itu juga, saya berinisiatif dan didampingi teman-teman dari DMKI, kalau tidak salah waktu itu, dan beberapa aktivis. Saya berinisiatif untuk komunikasi dengan pihak kecamatan. Misalkan, bisakah kita carikan solusi untuk pedagang KNBP ini dan parkiran, di mana tempat yang cocok buat mereka, yang ada di sekitar kota. Meskipun ada fasilitas yang sudah dibangun pemerintah pada saat itu, tapi ya, saya juga secara pribadi menanggap bahwa itu tidak masuk akal. Masa pedagangnya mau dibawa ke sana, pemerintahnya mau ke sana. Nah, ini kan tidak logis mungkin. Nah, sehingga waktu itu, kita ada kesepakatan untuk mencari lokasi di sekitar kota yang bisa ditempati para pedagang KG5 dan parkiran, supaya di kota itu bisa bersih. Nah, pada saat itu, saya fasilitasi dengan pemilik lahan, pemerintahnya saya fasilitasi dengan pemilik lahan, itu kita minta lahannya. Bisakah kami pinjam lahannya sampai tahun 2023? Nah, sekaligus itu, kita memberi waktu ke pemerintahan untuk mencari solusi. Artinya, dari tahun 2020 waktu itu, saya berpikir, tiga tahun ini masa tidak cukup untuk kita. Ya, termasuk kita datang juga, masa tidak cukup kita untuk mencari lahan. Tapi dari tahun ke tahun ini kan tidak pernah juga kita kerja. Nah, ini, ini, beneran-beneran. Berikut lagi, yang adanya pasangan laluan di sebelah, berusaha sampai dengan KGN saya, Sampai saat ini, retribusi sepersen mungkin ada masuk ke kanan saya sebagai penanggung jawab. Bahkan saya secara pribadi yang korban di sana, Pak. Ya, cukup. Oke, cukup ya. Jadi, kawal-kawal sekalian DPR. Saya sedikit. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Jadi, biarkan saya bicara dulu. Kita sudah mendengarkan semua. Kalaupun ada dinamika yang muncul, itu dalam kerangka memberikan jawaban yang lebih pas kepada kawan-kawan sekalian. Jangan ditangkapi sebagai perselihan, saya minta apa tidak. Dalam rangka memberikan jawaban yang lebih komprehensif kepada kawan-kawan sekalian. Kita sudah mendengarkan tadi, banyak Bapak-Bapak Refero sudah menemukakan. Kita sepakat dari awal. Diskusi kita ini konsumtif. Kita mau bangun supaya ada langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan. Apakah itu langkah konkret merupakan sumbernya musulannya dari kawan-kawan kita di PRB? Atau dari kawan-kawan KRMD? Tidak masalah. Tetapi ada langkah konkret yang kita bisa lakukan dalam rangka mengatasi persoalan. Begitu? Nah, jawaban dari teman-teman tadi itu, mereka menjawab semua apa yang kawan-kawan sampaikan. Nah, sekarang kita bahasnya satu-satu. Sudah jelas. Kita kaya jalan-jalan di sini dulu. Silahkan di kawan-kawan KRMD setelah menengarkan penjelasan dari kami. Oke, mungkin ada yang lain dulu sebelum. Silahkan. Silahkan. Maksud saya begini, karena penjelasan dari diskusi ini konsumtif untuk menghasilkan kesepakatan yang kita bisa lakukan bersama, kalau ada ide-idea silahkan disampaikan juga. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa pokok permasalahan yang terjadi di Kabupaten. Masa baru disimpulkan bahwa pokok permasalahan ini adalah definisi sehingga mempengaruhi dari semua mempengaruhi dari semua pekerjaan-pekerjaan, bahkan berpengaruh pada kinerja OBD. Oke, yang saya mau tanggapi di sini bahwa kenapa saya katakan bahwa berpengaruh pada kinerja OBD oleh karena yang terjadi pada tanggal 13 di kantor Dewan ini, ini perlu diketahui juga Pak Dewan, jangan sampai ada Pak Dewan yang mengatakan bahwa akhirnya Pak ada tamu tadi undang. yang perlu kami klarifikasi bahwa surat kami masuk di tanggal 10 untuk audiens tanggal 13. Kami tunggu sampai tanggal 12 malam, sampai tanggal 12 malam kami tunggu. Sekiranya ada pembatalan dari anggota DPR Dewan bahwa tidak jadi audiens hari ini, kemungkinan besar kami tidak datang di sini. sehingga saya katakan bahwa ini berpengaruh juga bagi kinerja OBD. Perlu ini dicatat. Di protokol itu, sekiranya ada surat yang masuk, kalau tidak ada waktu untuk berdiskusi, balas. Saya kira mungkin ada print and letter di sini Pak ya Pak Kebuang. Kemudian yang kedua, yang saya mau tambahkan, bahwa dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh baik Taksir Budikman, bukuan dari Staten Budik ini, ini kan sedikit selalu keluar dari prosedur yang mengatur kita. TPP, pernahkah kita melirik? Tunjangan-tunjangan penghasilan guru ini, pernahkah kita melirik bahwa ternyata diatur oleh Karmendik? Kira-kira ada pemerintah yang menangani ini. Itu diatur dalam Karmendik? Karmendik? Karmendik tahun 2022, dan Pemendik, pasal 21, bisa dibaca 1, 2, dan 3. Itu yang mengatur. Jangan sampai setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh, yang mengambil kebijakan jika Bupatian memasak ini, selalu keluar dari kolidor, kolidor yang mengatur, ada aturan-aturan yang mengatur. Saya harus ini menjadi warna kepahan pemikiran, sebelum memutuskan. Jadi mungkin itu saja dulu, supaya bisa, masalah mungkin masih ada teman-teman yang mau berguna berkaitan. Saya ingin menjalankan, ini kan kita juga mau masuk ke TK Sumpulan, jadi mungkin ini sampai... Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, waktunya ada sesuatu bisik tadi, kita bahas di bisik, masukan dari teman-teman. Ini kan sudah ada poin-poin yang disampaikan waktu itu tadi, sekarang kita bicara dengan soal defisit, tidak ada atau ada termasukkan lagi dari teman-teman KRLM-nya soal defisit. Jadi begini, Pak, mohon izin, jadi tentu dari pernyataan Bapak-Bapak sekalian itu, ada hal yang perlu kami juga kompron, jadi mungkin tidak bisa langsung kita mengambil kesimpulan bagaimana, tapi dari penyampaian itu, kita pastikan bahwa antara pemahaman kami dengan di KRLM-nya ini, ada yang berbeda dengan pemahaman tadi, Pak Pak Pak, saya lihat. Tapi nanti, silakan kita fokus ke defisit ya. Ke defisit, oke. Kita fokus ke defisit ya. Ya, terima kasih. Saya sampaikan adalah usulat kami bahwa laku perlihatkan dan duka bagaimana Dewan dalam menerima kami. Ya, terus terang saya agak risih sih. Dengan melihat kondisi, ya ternyata buku ayat, pantaslah. Karena kekompakan ini tidak ada. Dengan melihat kondisi yang terjadi hari ini. Artinya bahwa solusi kami adalah si bukuan laku perangkapan Tuhan dan sepatu laku perangkapan namalah dia si batu. Artinya, kalau Dewan Yusaha tidak kompak, apalagi sebuah keputusan. Ini yang harus salah satu usulan tadi bahwa kompak-kompak Pak Dewan. Jangan bisa ada A, di sini B. Ini kan mengelakkan substansinya Pak. Jadi, dari kalau kita bicara defisit, ternyata yang saya dengar dari semua komentar Dewan, persoalannya adalah belanja ini terlalu banyak. satu yang mengatur belanja itu ya, saya kira eksekutif dan selatih, disana midi kue, Kak Denduina Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, masih juga di belanja ini dipertanya, ini kan kenikannya di mana. Semestinya, saran kami adalah bagaimana pemerintah daerah dan juga anggota Deklerti, Kabupaten Mamasa, menahan diri untuk belanja. ekosiennya harus kita hitungkan. Kebetulan bagi saya tentang defisit, bahwa ini bukan karena dananya kurang, tetapi kesimpulan saya adalah terlalu banyak belanjanya. Terlalu banyak kita punya mahu, tetapi uang kita sedikit. Nah, itu kesimpulannya bagi saya. Saya kira ada Bapak-Bapak Mardion tadi sudah terdengarkan itu untuk masalah defisit. Oke, terima kasih Pak Kurlak. Jadi ini untuk pembahan Pak Denduina. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, tetapi sebelum itu yang pertama bahwa sebetulnya tadi Pak kami menunggu sebetulnya bahwa dalam proses perjalannya diskusi kita hari ini, pimpinan Dewan termasuk waktu ketua-tua waktu ketua kita yang pimpinan komisi itu hadir hari ini. Tetapi ada dua komisi pimpinan komisi yang hadir, kemudian dua wakil ketua DPRD kita tidak hadir hari ini. Ini juga penting jadi catatan bagi masyarakat Mamasa. Bagaimana mungkin seorang pimpinan wakil ketua DPRD kalau urusan untuk melapor sampai di Pongres bersedia, tetapi bersedia untuk datang di DPRD. ini adalah keripikan juga kepada para pejabat kita di daerah ini. Selalu kita berani jadi mana-mana termasuk sampai di Pongres, tetapi untuk urusan dari DPRD ini tidak dapat untuk kemudian mendengarkan aspirasi perjalanan. Jadi ini mungkin sekedar apa namanya kegelisahan dan kegelisahan karibat. Kemudian kaitannya dengan diskusi kita hari ini persoalan defisit. Tadi saya pertama dulu yang saya mau tanggapi dari Bapak dari Pak Mangguali tadi ini dari fraksi ini karena soal ada tambahan penelokasian. Yaitu salah satunya bicara tadi tentang P3K. Kalau kita sepakat bahwa persoalan defisit karena diakibatkan oleh gaji P3K yang kemudian baru diavokasikan di dalam postur APBD kita lalu kenapa kemudian di tahun 2022 ini Pak anggaran tersebut kemudian tidak ada di dalam postur APBD kita. Ini kan kontradiktif. kita kemudian mengatakan bahwa defisit salah satu diakibatkan oleh P3K seharusnya kalau memang diakibatkan dari belanja kita di tahun 2022 ini memuat tentang P3K itu. Satu. Kemudian yang kedua dari fraksi PDIP tadi ya fraksi PDIP Pak Yohani Sekaragul ini soal yang disampaikan tadi soal pandemi mengatakan bahwa defisit juga diakibatkan oleh karena pandemi kita sepakat bahwa mungkin ada pengurangan anggaran berkaitan dengan pandemi kita. Tetapi Bapak-Bapak juga perlu catat bahwa sesuai dengan pemahaman kami seperti yang disampaikan tadi bahwa persoalan defisit karena anggaran yang sudah dikurangi dari pemerintah pusat sementara di sisi lain itu sudah diklot ke masing-masing pekerjaan. Nah, kalau kita mengacu, Pak, misalnya sebagai contoh saja, Pak, misalnya, kita mengacu kepada P3K 2021 tentang alokasi dana desa itu disitu disebutkan, Pak, bahwa jumlah anggaran yang kemudian diberikan kepada kita...